selamat datang di FROUNION PODCAST FROUNION PODCAST FROUNION PODCAST FROUNION PODCAST ini hanya sedikit cuplikan dari FROUNION PODCAST untuk versi penuhnya tersedia di spotify tapi gitu kalo bagi gua ketika fisik itu kayak gitu tetap tuh kalo bisa lu cinta sama pasangan lu pasti tuh ngeliat sifat sih kalo lu triggernya triggernya kalo gua cinta sama dia apa? lu tau daerah dimana? nyambung ngobrol lu nyambung tuh? karena visual tadi itu yang maksudnya adalah pemantiknya dulu jadi, maksudnya gimana ya? cantik nih, cuman kalo diajak ngobrol gak enak yaudah, karena itu gak bisa belanjut kalo menurut gua gitu tapi gua bukan yang gak setuju nih ya gua punya pengalaman tuh bahkan sampe sekarang, yang ini yang gua bisa move on tuh itu gua bahkan gak pernah ngeliat dari fisik sama sekali gua gak pernah ngeliat dari fisik sama sekali gua kayak gak pernah ngeliat dari fisik sama sekali jadi lu ngobrol, ngalir terus tiba-tiba ada tuh perasaannya tiba-tiba muncul, nah itu itu kalo bagi gua ketika gua udah jatuh sama orang yang kayak gitu udah, susah gua pindahnya kalo kamu gimana? eh, sebelum kali ini kenapa? kenapa? oke oke, gua kan mengkorederkan pembicaraan kita jadi kalo gua, ngobrol dulu sih kalo ngobrolnya nyambung, terus ada kesamaan kayak, gua kan punya genre musik yang lumayan beda nih kalo misalnya udah sama misalnya kita pun gak cocok, kita bisa ngobrol musik gitu misalnya gak ketemu nih pembicaraannya kita balik lagi ke minat kita yang sama itu jadi punya suatu hal yang sama lah iya kayak sama, terus dia harus peduli sih sama gua tapi lu nya juga peduli dong iya gua bakal, karena gua tau kenapa gua maunya yang peduli karena kan yang pertama gua tinggal sendiri di Jakarta kan, kan perantau gua perlu sosok itu gitu loh misalnya gua sakit, ada gitu gua udah mau meninggal, dia dateng gitu emang lu? mau sih ya? masa depan masih panjang oke oke, dapet poinnya sih nah Kalisa gimana? sebagai cewek? ini ya ceritain background Kalisa dulu maksudnya background tentang percintaan Kalisa kan tadi udah dulu satu-satu oh iya dia belum ya, kamu gimana? pasti si Wilhelm penasaran siapa tau ada yang mau coba karena aku sekarang masuk semester 7 nih pertama kali dan terakhir kali aku pasaran itu pas sekitar semester 3 kayaknya wow, seberapa lama? hanya 3 bulan sayangnya gitu kok disayangkan? gimana ya, kayak di tengah-tengah jadi dia tuh senior aku dalam satu kepanitiaan aku kebetulan jadi talent di acara tersebut terus abis itu senior aku ini yang bikin musik buat acara ini aku kan emang orang suka musik jadi kayak ngeliat dia tuh awal aku mengagumi gitu, eh gilanya orang keren banget gitu kan dia itu main musik? kompos? iya kok kamu tau? enggak kan dia kemarin bas komposer waktu weekly terus? nah terus jadi kayaknya awal-awal aku ada perasaan itu karena aku mengagumi dia dulu ada nih satu hal dari dia yang kayak wah ini keren terus mulai ngobrol dari situ nah terus connect tuh disitu dia juga suka musik ternyata aku juga suka musik terus ngobrol 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 nah terus yang pertama kali ngomong apa suka nih? yang mengungkapkan perasaan iya mengungkap perasaan itu dia pas pada saat dia ngomong itu kamu udah udah ada sedikit-sedikit perasaan juga ke dia? iya udah ada sedikit-sedikit perasaan tapi lo yakin gak kalo disaat itu lo yakin gak kalo cowo lo ini arahnya kesitu? mantan lo ini arahnya kesana gitu? arahnya ke pacaran? iya ke pacaran lo udah tau gak? dia cuman ngomong dulu gue suka sama lo belum bilang mau pacaran belum? iya belum oh oke 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 baru suka aja gitu so kayak oke gitu terus jadi gimana gitu nah makanya yang gue tanya lu expect gak kalo dia bakal ngomong kayak gitu? enggak gak expect oh lah kenapa kan kamu dia mengatasi salah-salah dia? gak ada proses pengenalan gitu ada sih cuman kayak gak tuh pada saat itu aku kaget aja gitu kayak dia ngomong itu gitu oke terus kayak ngomongnya awalnya tuh kayak tanpa penjelasan cuma kayak makasih ya udah membuat gue bisa merasakan cinta lagi gitu awalnya dia cuma ngomong gitu tuh jadi kayak yang gak jelas gitu loh iya 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 soalnya beberapa kasus tuh ada ketika misalnya si cowo deketin cewe atau cewe deketin cowo gitu misalnya misalnya nih gue demen nama lu gitu nah lu tuh ada beberapa kasus tuh yang si cewe nya tau kalo si cowo nya udah deketin iya si cowo nya di jauhin ilfil oh ilfil ilfil nah makanya tadi kayak gue tanya gitu apakah lu udah tau kalo misalnya si cowo ini suka sama lu? mungkin itu kayak sign aja sih maksudnya misalnya cewe nya ilfil itu udah tanda kayak lu tuh harus ngejauh aja iya mungkin dia udah gak suka sama lu atau mungkin nyobain cara lain gitu iya dan sebagai cowo tuh kayak harus tau kapan harus berhenti gitu berhenti no when to stop man iya iya lu jadi gak ngajak gua? kan lu kan lu gak ada kan lu gak ada kemarin dia tuh aduh udah lah panjang lah panjang ceritanya jadi setelah lu jadian sama si cowo lu akhirnya kenapa lu bisa-bisa sama si cowo ini? karena mungkin gara-gara masa pengenalan aku sama dia itu juga singkat singkat banget gitu kayak aku juga pernah kayak yaudah jadian aja gitu kayak aku gak tau mikirin serius ah gak tau mikir jangka panjangnya gimana oke oke jadi pas saat pacaran itu mulai keliatan apa ya sifat aslinya oke oke sifat yang sebelumnya di masa pengenalan gak adaan iya gak keliatan gitu itu dia tuh kenapa PDKT lama itu penting ah iya proses pengenalan dan menjadi diri sendiri itu penting juga ketika PDKT biar nyaring langsung pasangannya cocok ngayanya kan iya sih itu penting sih dan yang membuat lu putus akhirnya si sifat asli si cowo ini yang dimana lu gak bisa bikin lah gitu iya dan akhirnya lu memutuskan untuk kak udah lah gitu sayangnya iya tapi gini bro aku sebagai yang gak pernah pacaran kan maksudnya dia sering mempertanyakan semenjak SM masih kayak apa sih tujuan kita pacaran? apa kalian pernah nanyain ke diri kalian sendiri? gua sih harus tau persis lah kebutuhan lu apa pasti ada sih tujuan kita iya coba jawab kalo gua nih gua yang tadi gua bilang gua perlu sosok perempuan figur perempuan yang peduli sama gua itu doang gua butuh gua rumah sih rumah sebetulnya gua juga punya keluarga gitu kan gua bisa cerita sama keluarga gua tapi gak mungkin dong gua misalnya masalah pribadi penuh dari pribadi gua gua cerita ke kakak gua gitu atau nyokap gua yang itu yang ada tuh bisa ngebuat dia sedih masalah gua kan rantau jauh dari keluarga makanya gua butuh sosok satu lagi buat jadi tempat gua nge-release stress gua cerita makanya gua bilang kaya buat rumah gua sih rumah kedualah mantap untuk kalisa sendiri tujuannya pacaran tadi pertanyaan iya karena sekarang kan lagi kosong nih dan udah tau kan berarti setelah kegagalan pacarnya pertama udah tau kan masalah tuh ya apa ya pasangan hidup sih kayaknya langsung kesitu ya iya karena ngapain juga nyoba-nyoba pacaran kalau misalnya dari awal gak yakin 100% bahwa orang ini iya tepat buat gua karena ujungnya pasti putus gitu iya gak se-pesimis itu juga iya tapi soalnya aku belum mikir gitu kayak ngeliat temenku pacaran putus pacaran putus kayak gak ada berhentinya gitu loh kayak berhentinya cuman ketika kita capek siklusnya gitu-gitu itu tuh banyak-banyak sebab gitu loh kayak bener-bener banyak sebabnya bisa-bisa aja kayak 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 pasangan bukan kayak kalisa doang nih kalau misalnya kalisa kan konteksnya dia baru ngeliat sifat asli si cowoknya iya tapi bisa juga putus itu karena si dua pasangan ini egonya sama-sama tinggi gak ada yang mau ngalah gitu gak ada yang mau ngalah gitu oke dan selalu pengen dibenar iya nah itu bisa jadi salah satu pemicu buat putusnya hubungan gitu loh iya sih masalahnya ketika lu udah nikah gini ngomongin masalah lanjut masalah lu cuma masalah sepele lu bisa putus gitu iya iya berarti harus bisa kompromi gitu loh harus bisa kompromi dan bisa saling memaafkan juga gitu itu suatu hal yang penting nah pertanyaan gue selanjutnya adalah hal apa yang maksudnya maksudnya sampai batas mana lu ngomong kompromi sama cowok itu pasangan iya iya paham aku paham ke arahnya iya kan tau kan nah soalnya gini lu harus tau batas kompromi lu nih iya iya jangan gara-gara cinta lu bego gitu kadang-kadang orang tuh kayak misalnya pasangan kita kan gak menutup kemungkinan di Indonesia pun tuh perbedaan banyak iya ada perbedaan agama ada perbedaan ras atau apa iya itu bisa jadi pertimbangan yang berat gitu loh ketika lu memutuskan ke fase selanjutnya dan itu juga bisa jadi salah satu pemicu putus hubungan iya soalnya karena gini kalo aku ngeliat tuh misal ke pernikahan ya kayak kita tuh menggabungkan dua keluarga gitu loh persis jadi keluarga kita sama keluarga pasangan kita jadi keputusan tuh bukan murni di satu pasangan kita kan di dua orang aku juga mikir ya itu tadi kenapa aku mempertanyakan kenapa pacaran ya oke lah proses pengenalan itu penting cuman kalo cuman tujuan buat main-main untuk ya nafsu kayak gitu-gitu itu kayak kayak gak terlalu ya bukan buat lu lah gitu iya iya itu mungkin rinsip kita beda-beda ya ada ada yang kayak gitu nah tapi pasti ada dong ada pasti ada pacaran gara-gara di tinder-tinder iya kan bisa bisa gitu iya tau gak ini lah kayak one extent lah ibaratnya ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu tapi tar lu tapi menurut gua harusnya kalo lu udah tau nih misalnya misalnya permasalahannya adalah beda agama misalnya lu harusnya dari awal udah gak maju dong ah beda agama ngapain gua maju gitu itu jadi filter utama kenapa kenapa lu udah tau beda agama terus lu mau pacaran karena bagi gua ya lu bisa bisa hidup bisa hidup sama pasangan gua dengan agama kita masing-masing gitu oke bagi gua gua gak tau sih peraturan di negara ini gimana kalo di peraturan gua gak tau gua juga gak tau sih cuma kebetulan gua punya kenalan yang gimana tuh dia nikah beda agama gitu oke dan itu fan-fan aja dan itu fan-fan aja cuma mungkin memang di awal tuh bakal ya kayak Aswin bilang tadi kita tuh menyatukan satu keluarga sama keluarga lain gitu iya ditambah dengan menyatukan agama ini sama agama ini dimana culture kita tuh beda gitu dimana culture kita beda gitu yang sama aja susah gitu apalagi yang beda dan bagi gua ya itu kan hidup si pasangan ini ya ini masyarakat pribadi wah pribadi nanti kita bahas ya intinya tuh satu sama lain tuh pasangan itu bisa ngejalaninnya tante mesti ada kayak masalah agama dan kalo bisa lah bisa itu bagus kayak kenalan gua tadi gitu jadi harus lebih besar tuh effortnya ya lebih besar dan lu mesti bisa lebih legowo lah iya sih tapi kalo dari Kak Lisa sendiri kayak misalnya misalnya ada sebuah pasangan yang memiliki perbedaan gitu entah itu budaya ataupun agama menanggapinya gimana? kalo aku tuh tipe orangnya kalo misalnya let's say agama lah kalo budaya mungkin masih gak apa ya kalo agama udah beda aku gak gak lanjut gitu kalo udah feel terutama tuh ya iya udah feel terutama kalo dari aku gitu soalnya kalo misalnya udah keburu misalnya awal-awalnya yaudah deh gak apa-apa agama beda jalanin aja dulu ntar udah keburu sayang banget gitu nah iya itu masalah kenapa kok? kayaknya banyak nih masalahnya kan kita emang penuh masalah cinta gak jauh-jauh ya gak jauh-jauh cinta masalahnya gak bakal ada habis ya bro iya sih berarti filter pertama ya tadi tuh keyakinan udah jelas itu ya tapi nih kayak tadi nih sebelum masuk ke pacaran kan lagi si kalo Kalisa kan si cowoknya ngedeketin gitu nah otomatis kita bertiga pasti ngedeketin ini dong ngedeketin cewek gitu iya nah hal-hal memalukan apa nih yang pernah lo lakuin wow hal-hal memalukan apa nih apa ya tapi bukannya lo kemarin pernah lo bilang ngajak cewek ke gunung? ya itu kan gak ada yang tau apa? tapi sekarang gak ada yang tau tapi kenapa dicomongin awan podcast